Di sini sudah saya ajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya, minumnya tei, botol, sosro, gitu ya Selalu hadirkan masalah dengan sejumlah jadi semuipus solusion Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan kan ya Oke kawan-kawan, perlu memakai beritahi kepada kawan-kawan gitu ya Bahwa soal ini nanti di Tiu akan muncul biasanya 1-2 Atau mungkin nanti kawan-kawan bisa lebih menemukan soal seperti ini Jadi tugasnya adalah kawan-kawan harus terampil dan banyak berlatih intinya ya Kalau kawan-kawan sering berlatih insya Allah nanti kawan-kawan bisa dengan cepat menemukan kesimpulan yang diharapkan gitu kawan-kawan Nomor 1 soalnya kayak gini, kita baca bareng-bareng ya Semua pelaut adalah perenang, sebagian perenang bukan penyelam Simpulan yang paling tepat adalah A. Semua penyelam adalah pelaut B. Sebagian pelaut bukan penyelam C. Sebagian penyelam bukan perenang D. Semua pelaut adalah penyelam E. Semua penyelam bukan pelaut Nah, untuk menyesalikan soal ini Maki lebih suka, lebih enaknya sih pakai gambar aja ya Kita gambarkan sebuah lingkaran Kita buat lingkaran Katanya kan semua pelaut adalah perenang Berarti lingkaran ini adalah pelaut Lingkaran ini adalah pelaut Jadi semua yang ada di dalam lingkaran ini adalah pelaut Yang mana pelaut itu adalah perenang kan Nah, gitu kan enaknya Lalu di bawahnya ada lagi Sebagian perenang bukan penyelam Sebagian perenang berarti sebagian pelaut Ya, ini berarti sebagiannya Nah, ini dia yang mengakhir Yang mengakhir arsir ini Dia adalah sebagian perenang bukan penyelam Perenang yang bukan penyelam Nah, gitu Berarti kesimpulannya gimana? Kesimpulannya satu Bisa nanti kita tarik di sini Sebagian perenang Berarti ya Ini kan ya Sebagian Banyak Ini sebetulnya kawan-kawan Bisa Ditarik banyak kesimpulan Tergantung si pembuat soal Maunya yang mana gitu Bisa kita pakai yang ini Yang di arsir ini Kalau mau pakai Bisa yang ini Berarti kalau ini Sebagian perenang Katanya bukan penyelam Berarti Sebagian perenang lagi penyelam kan Ini Bisa itu Sebagian penyelam bukan perenang Kalau mau pakai yang ini Sebagian perenang Adalah penyelam Boleh ini ya Karena yang sebagiannya kan bukan Boleh begini Sebagian Perenang 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 Adalah penyelam Adalah Penyelam Boleh pakai yang ini Satu Yang ini Gak ada usaha coba cek Sebagian perenang adalah penyelam Sebagian perenang Gak ada ya Semuanya Pakai yang A Coba semua penyelam adalah pelaut Semua penyelam adalah pelaut Justru Ya Sebuah pelaut Adalah perenang Ya kan ya Ini berarti merong Jelas ya Sebagian pelaut Bukan penyelam Sebagian pelaut Nah ini juga kan Sebagian pelaut Bukan Perenang Nah bisa jadi Sebagian perenang Adalah penyelam Sebagian pelaut Berarti ini juga bisa kan Karena perenang itu kan Sama dengan pelaut Berarti sebagian Pelaut Pelaut Adalah Penyelam Nah gitu kan Boleh Ada gak dia Disini Sebagian pelaut Adalah penyelam Ada ya yang D Sebagian pelaut Tapi semua ini Semua pelaut Adalah penyelam Berarti ini jelas Kemudian yang B Kita cek lagi ya Sebagian pelaut Bukan penyelam Sebagian pelaut Bukan penyelam Nah ini bisa jadi Karena dia pakai yang ini Berarti Sebagian pelaut Berarti yang ini sebagian ya Bukan Sebagian pelaut Bukan penyelam Yang ini pakainya Ini kan sama aja dengan Sebagian perenang Bukan penyelam ya Sebagian perenang Bukan penyelam Nah persamaannya kan Sebagian pelaut Bukan penyelam Jadi sebagian Kalau mau pakai yang ini Sebagian pelaut Karena pelaut itu sama dengan perenang Pelaut Bukan Bukan penyelam Nah gitu kan kawan Berarti ada gak ada oposian Ada ternyata yang B ya gitu Sebagian pelaut Bukan penyelam Kan ini sebagian pelaut Ini kan Sebagian pelaut itu kan ya Nah ya sebagiannya Ada yang bukan penyelam Katanya Itu kan Karena semua pelaut Yang ada di dalam kari Ini sebuah pelaut Mereka adalah perenang Ternyata sebagian perenang Berarti sebagian pelaut Bukan penyelam Gitu kan kan ya Ya jadi ini Kesimpulannya yang benar Adalah yang B Kalau C Coba kita cek Sebagian penyelam Bukan penyer Pernang Sebagian penyelam Sebagian penyelam Gak tau ya Sebagian penyelam Karena yang penyelam Karena perenang pun Bukan penyelam Nah jadi disini Gak diceritakan Ada penyelam Ini berong berarti Kemudian yang Semua penyelam Bukan pelaut Semua penyelam Mana semua penyelam Gak juga ya Karena gak menceritakan penyelam Gitu ya Berarti ini berong Gitu Berarti gitu Kayak yang paling tepat Itu yang B Gitu kan kawan Andesan Inap-inap Jadi saya mantap Kalau mantap Next Soal nomor berikutnya Nomor 2 Nih Selalu hari pengisian Semuanya jadi Semuanya Solution Biar apa Iya betul Biar inspirasi Gitu kan ya Jadi kalau ketemu soal Kayak gini Nanti kawan-kawan Enaknya buat Ini aja Lingkaran ya Buat lingkaran Gitu ya Semua limbah Adalah cair dan berwarna Berarti yang di dalam Lingkaran ini Limbah Dan lia Cair dan berwarna Cair Cair Dan berwarna Oke Jadi yang di dalam Lingkaran Itu adalah limbah Dan cair dan berwarna Cair dan berwarna Gitu maksudnya Materi ek Berwarna Tetapi tidak cair Wah Ini kalau ini Gak nyambung nih Berarti dia ada di luar Lingkaran nih Kenapa? Karena gak menceritakan Limbah Jadi harusnya Sebagian Limbah Nah baru bisa diarsir Kalau disini materi ek Berwarna Kita gak tahu materi ek Ini masuk lima atau enggak Berarti dia ada di luar Materi ek disini Materi ek Ini ada materi ek Di luar Materinya Ini di luar Ini namanya materi ek Materi ek Berwarna Tetapi tidak cair Berwarna Berwarna Tetapi tidak cair Tetapi tidak cair Cair Kalau ini gak usah diarsir Karena materi ek ada di luar Bukan bagian dari limbah Berarti jawabannya Yaudah Materi ek Cari yang materi ek Bukan limbah Ada gak di option? Materi ek adalah bukan limbah Ada Ternyata jawabannya yang berikutnya Yang E Karena dia ada dua lingkaran Materi ek adalah bukan limbah Baik limbah cair Dan berwarna Karena kalau dia limbah Pasti nanti dia cair dan berwarna Berarti jawaban yang berikutnya Yang E Kalau yang A Materi ek adalah limbah berwarna Belum tentu Karena materi ek itu gak tahu Apa dimana Kan adanya di luar Berarti ini wrong Materi ek adalah limbah yang tidak cair juga wrong Karena dia bukan bagian dari limbah Materi ek adalah Limbah berwarna yang tidak cair Karena kalau mau limbah Ya harus cair dan berwarna Materi ek adalah limbah berwarna yang tidak cair Bukan Karena kalau limbah Harus cair dan berwarna Kan dikatakannya semua Semua limbah cair dan berwarna Hmm gitu Berarti ini juga bukan Materi ek ada limbah tidak berwarna Ini juga bukan Kalau masih ada limbah Kenapa? Karena materi ek ada di luar lingkaran Berarti dia bukan Dia dipilih materi ek yang bukan limbah Baik limbah warna Maupun cair Begitu kan kan? Ada sen? Inap-inap Jadi semantap Kalau mantap Next one number three Nah selalu hari pemesan Lajukan semua Jadi Semuanya Pus Solution Biar apa? Iya betul Biar inspirasi Nah kalau ini Jika musim kemarau Tumbuh-tumbuhan meranggas Saat tumbuh-tumbuhan meranggas Sampah berserakan Simpulan yang paling tempat adalah Bla 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 Yang A Saat kemarau Sampah tidak berserakan B Sampah berserakan Terjadi pada Bukan musim kemarau C Sampah berserakan Bukan karena tumbuh-tumbuhan yang meranggas D Saat musim kemarau Sampah berserakan E Saat musim bukan kemarau Sampah berserakan Nah Kawan-kawan Kalau ada kata jika maka Maka ini kemungkinan Dia pakai silogisme nanti Apakah dia modus ponen Modus tolen Ataupun silogisme Kalau jika maka Ini coba Jika musim kemarau Anggap sebagai premis P Ya Pernyataan P Tumbuh-tumbuhan meranggas Ini berarti kalimat yang baru Berarti Ki Saat tumbuh-tumbuhan meranggas Berarti ini kan Ki diulang ya Ki Sampah berserakan Oh ini pernyataan baru Berarti P, Ki, R Sekarang Oh berarti kalau begitu Itu adalah Kalimatnya kayak gini P Jika P maka Ki Jika Ki Maka R Maka kesimpulannya Oh berarti kalau P, Ki, Ki, R Itu kita tahu Bahwa ini adalah Metode penerakan kemungkinan Dengan cara apa Silogisme Kawan-kawan Nah Jadi kalau ada Ki Sama kan kita cerot aja Cerot Jadi kesimpulannya nanti P, R Nah P-nya atau apa Musim kemarau Berarti musim kemarau Musim kemarau Marau Maka Berarti jika musim kemarau Maka Maka Sampah berserakan Sampah Berserakan Nah Tinggal di cek di option Ada gak yang optionnya kayak gini Saat kemarau Sampah tidak berserakan Justru harus berserakan Ini wrong Sampah berserakan Terjadi pada bukan musim kemarau Itu nih wrong Harusnya kan kemarau itu Sampah berserakan Sampah berserakan Bukan karena Tumuan apalagi ini ya Saat musim kemarau Sampah berserakan Nah Saat musim bukan kemarau Ini wrong Ini bisa jadi ya Saat musim kemarau Sampah berkan Oh berarti ini diganti jikanya Jadi saat Saat musim kemarau Sampah berserakan Nah Ini ternyata jawabannya ya Jadi Option yang boleh di toh Yang D Kawan-kawan ya Kita pakai penarikan Kesimpulannya dengan cara Si logisme Jika P maka Q Jika Q maka R Maka kesimpulannya adalah P R Gitu ya Saat musim kemarau Sampah berserakan Atau jika musim kemarau Maka sampah berserakan Sama aja gitu kawan-kawan ya Begitu kawan-kawan Entes Enak-enak Jadi saya menetap Kalian menetap next